Intro Di rumah posisinya nih, sing buat cuci nanti, papa kesini nih, ngapain-ngapain mandi Tapi aku ga tau ya, aku sebenernya berpikiran, aduh bodoh atau apa ya Papa tuh cuman kayak gini, haaa? Kaget? Aku ga sadar, kalo itu nasi beras, aku cuci pake sabun Halo keluarga Indonesia, jumpa lagi di Ngobrol Keluarga Yeay, hari ini bareng Vella, udah ga ketemu lama juga nih Dulu bareng-bareng kita di-blow sasak gede-gede gitu ya Vella pasti cantik Ya, sekarang juga masih cantik Oh, betul ya? Ya, Vella sekarang udah semakin berubah gitu kan? Berubahan rame, wak 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 ya Sekarang juga masih rame, tapi kalori keibuannya luar biasa ya Kita denger-denger juga, katanya sekarang saling masak Iya, pastinya Instagram Vella tuh isinya foto-foto masakan alas cek Iya kan? Padahal dulu kamu mega masak nasi aja ga pernah, ya? Ga pernah, jadi tuh pokoknya ini sebenernya kaip, tau gak? Jadi tuh waktu aku mau nikah, terus papa kan bilang gini Eh kamu tuh mau nikah, masak aja ga bisa gitu Coba belajar masak nasi Ah, gampang! Jadi tuh di rumah tuh posisinya nih, sing buat cuci nanti kan? Papa kesini nih, gak apa-apa mandi Tapi aku gak tau ya, aku sebenernya entah berpikiran, aduh bodoh atau apa ya? Papa tuh cuma kayak gini, hah? Aku gak sadar, kalo itu nasi beras aku cuci pake sabun Hah? Parah Aduh bener-bener deh, aku di Indonesia Aduh, ini tuh... Iya, aku tuh gak sadarin masukin sabun, apakah kamu emang taunya nasi cuci pake sabun? Kan ada sabun yang untuk buah-buahan dan sayur-sayuran Ya aku pikir, ya nasi yaudahlah aku masuk, coba beli gini Cuma gini, yaudah, yaudah Dari situ aku bilang, ah ya ampun, ini mantan sebenernya Karena sih gini, karena dulu kan aku kan anak sendiri ya Gak punya kakak, punya adek Apakah dilahirin? Mamaku itu gak pernah nginjinin aku ke dapur Karena kakaknya ada gerata Padahal sebenernya aku pengen gitu ke dapur ya, pengen ke dapur, pengen belajar Tapi mama tuh gak perlu nginjinin Sampai ngepel aja tuh papa gak pernah mau nginjinin Boleh, gak boleh bersih mataku nyamuk, gak boleh ngepel Saking sayangnya sama kamu, kakakak kontor capa dan lain-lain Ya, mungkin sebenernya sebenernya ini Dari larangan orang tua dulu, sekarang tuh aku menerima hasilnya sebenernya Oke, oke Iya, walaupun memang ada orang tua tuh, ah gak boleh Salah loh anaknya gak boleh ke dapur Salah loh anaknya gak boleh bantu-bantu Ya mungkin ada pertama, tapi sebenernya aku menerima hasilnya itu sekarang gitu Oke, oke Jadi, ya pokoknya sekarang setelah aku menikah Tadi masih kerja Oke Tinggal berdua Terus kalo aku gak masak, gak makan doang gitu Pada waktu itu sama sore kita berat pagi, pulang malam Jadi, walaupun aku pulang jam 6 sore, aku masih masak untuk makan malam kita berdua gitu Cuman satu minggu aja lah kita gak masak Iya, kita makan di luar Terus, punya anak juga aku masih kerja Masih kerja, tapi ternyata suami bilang gini Kayaknya kamu gak usah kerja deh, kamu aja jaga anak gitu Iya, iya Nah sebenernya gini, ini yang justru yang seru nih Ngomongin tadi tentang masak nih Karena hari ini keluarga modelin itu kan Apain lah masak di rumah, repot, beli aja di luar Tapi justru kebalikannya nih Iya Kita liat, masak bikin kue Iya Pertanyaannya, wah ini kenapa nih? Awalnya kenapa nih? Awalnya itu dia, karena aku di rumah Udah di rumah Terus, pas punya anak Setiap makan siang tuh suami pasti pulang Oke Makan di rumah kita Justru karena kamu masak, suami pengen menghargai dan jadi pulang Pulang Karena pakai itu dan kita punya anak Dia seneng ngukuin ngeliat anak gitu kan Nah, dari situ tuh masak, udah aku masak-masak Pokoknya saya bilang, aku ada ini masak ini, ini Cuman kadang kalau aku capek emang gak masak Tapi mbak yang masak di rumah Oke Waktu itu gini, aku bilang aku mau beli buku resep gitu Aku kumpulin buku resep Terus suami bilang, kamu perlu apa lagi? Aku perlu peralatan baking, peralatan masak Yaudah, ambil itu yang kamu suka Gitu kan, kita beli Nah, aku mikir daripada barangnya itu gak Udah dibelikan kan, dimasak, maksudnya dipakai gitu Pas dipakai, terus aku coba bikin Pertama tuh baking sebenarnya awalnya Bikin roti Itu juga sebenarnya bikin roti tuh banyak Gagalnya tuh juga banyak Enggak yang sekali bikin langsung bagus Enggak, dari yang ngeleng-ngelenin pake tangan Sampai mesin gitu Nah, kadang keliatan kayak misalnya Udah jadi, ah roti biasa aja Nah, kepikiran lu tuh ideku Oh, rotinya mesti begini, hiasan begini Itu cara mau foto juga, misalnya ini roti Aduh, kayaknya kalau roti doang kurang bagus gitu Aku foto misalnya pake minuman Atau pake bunga, aku suka pake bunga gitu Terus kayak bikin ayam panggang gitu, yang whole chicken gitu Ya, pake apa ya, kira-kira dia cantik Oh, mungkin kayak lempah-lempah, lempah putih Terus potongan bawang putih yang misalnya di itu Aku gak langsung satu siung, potong di tengah, biar hiasan Pabrika, terus bunga-bunga aja biar kayak cantik aja gitu Mampak, aku lagi pake rendang nih, sel Kayaknya sih gue Kayaknya bukan cuma masak, tapi terus lain Jadi gini, yang dulu sama mamaku gak boleh ke dapur Sekarang ledak Iya, iya Kalau gunung itu, balutus karena apa? Balutus Udah kumpul di dalam sini ya Penuh, penuh, penuh Begitu menikah, ledak, jadilah itu makanan Jadi masukin ke dapur Oke, kira-kira ada satu kebahagiaan gak ketika suami pulang Terus akhirnya makan, menikmati dan sekarang menjadi satu kebiasaan ya Setiap siang Oh iya, jadi gini Oh serem banget Jadi gini, jadi suami tuh kalo makan, ini nilainya berapa? Dua Hah? Dua? Terus aku gini, ya kalo dua gak enak ya Terus aku cobain kan, enak sih Iya tapi tuh nilainya dua gitu kan Oke, aku kesel satu bulan aku gak bikin Tapi aku mikir kan, aku harus bikin lagi Ya udah, aku bikin lagi Sampai suami bilang, berapa nilainya? Enem Masih enam Apa yang kurang? Jadi kan, itu aku kesel sebulan, nanti aku bikin lagi Bikin lagi Kayak gitu Oke, sekarang dia udah berapa? Oh sekarang dia udah oke ya, setelah kan Oke Betul Oke Berarti ternyata menjadi ibu rumah tangga itu bukan cuma gak ngapa-ngapain ya kan? Ya, jadi tuh bener Jadi kan kadang gini, aku sih memikirnya gini Aku di rumah Terus pengennya apa sih yang bisa kasih buat suami Misalnya Memberikan sesuatu yang tidak hanya dengan materi gitu kan Ya aku bikin dia sesuatu yang Dia butuhkan makanan, dia butuhkan Apa? Kayak bangun pagi-pagi, suamiku tuh lebih suka berbekal makanan dari rumah Aku Jadi pagi-pagi, aku tuh bangun itu bukan cuci mimpangnya Tapi aku ya kuni siapin dia makan dulu Masukin ke tempatnya cuci mimpangnya sampai siang Dan habis itu aku bebas gitu Selain merasa kita lebih berguna Ya Saya tuh hemat juga ya Hemat sih Hemat ya Dan bersih Dan itu suamiku juga kebetulan orangnya tuh ini Bukannya, gimana ya Bukannya pilih-pilih ya Tapi dia menjaga kesehatan sih Oke Orangnya sangat menjaga kesehatan Jadi kayak minyak di rumah juga harus minatnya Yang tak melat Oke Terus makanan Apa juga Dia agak pilih-pilih sih Sebenernya belajar supermarket ya suami Oke Aku yang kala Aku yang kala Jadi aku tuh jatuh dia ke supermarket Di supermarket untuk bahan makanan ya Bukan yang perabotan Bukan Karena kan pagi dia mau makan apa Yang mau makan apa dia Gitu Satu nih pertanyaan nih Buat Vela Vela, buat kamu sendiri Keluarga itu apa sih menurut kamu? Eee Keluarga tuh ya Eee Eee Segalanya ya Oke Aku tuh berasa Apa ya Gini Dulu kamu kan hanya di rumah ya Oke Iya Ya Iya Bagus Ya Iya Iya Jangan buat ramai itu sui aku Katakan orang Perempuan yang lebih dekat sama papanya Jadi manja ya Iya Si Buat aku minta ini, minta itu, minta ini Minta itu Kalo sama mama Bukan cuek Apa Gak boleh ini gitu gitu Aduh, sampe nge-dekat protek banget Pulang sekolah melihatlah 5 menit, akhirnya ditanya Oh, rupanya panjang bertanya ini kemana Jadi, sebenernya dulu tuh bilang, aduh, aku terlalu nikah keren banget Aku merasa lebas kepada papa Tapi ternyata, papa itu juga sebenernya mengekam Tapi lewat mama Sebenernya itu, tapi pada saat itu aku enggak tahu Aku tahu cuma mama yang terlalu protek lah gitu Nah, begitu aku punya anak, eh, menikah, terus punya anak Aku gini, menyadari tuh waktu itu pada saat menyusui ya Menyusui tuh kadang-kadang enggak gampang Bener-bener butuh pengorbanan Bukan pengorbanan, tapi bener-bener pengorbanan banget itu menyusui anak Aku tuh sampe inggal, waktu itu sampe apa Aduh, jadi suka sedih deh Sampe WhatsApp, mama tuh gini Mama, maafin aku ya, kalau aku punya salah Ternyata, aku punya anak itu, punya keluarga sendiri, tidak muda Sampe gitu, ah, ini lagi sebenernya Terus, mama cuman, ah, sama-sama, terima kasih Karena aku selalu jadi anak yang baik Aduh, ini lagi salah lagi Selalu, anak yang jadi anak yang baik Tidak pernah, eh Aku emang enggak pernah yang namanya Berbuat-berbuat salah Mama, mama, ini sampe kecil sampe sekarang Aku nanti aku sama-sama Aku sama anak-anak, ini Aku kan melakukan seperti itu Bener-bener, aduh Jadi, gimana ya Ya pokoknya, dengan kaderan anak itu Jadi kayak on, gitu Dia punya keluarga, gitu Apa yang kamu rasakan waktu itu menyusui Sampai kamu terlihat kok Menyusui itu sakit ya Eh, oke Sakit banget gitu Sakit, dan Kadang-kadang juga ada baby blues ya Yes Itu bener-bener sakit banget kan Dari situ, aku merasa Aduh Ternyata, jadi Mama itu menurut aku sendiri itu gak mudah, gitu Udah gitu, ditambah juga Waktu aku baru nikah juga Setiap kerumah Mama, gitu Terus pulang, aku nangis Sampai di mobil, aku gak berani ngelenggak Karena Mama kan masih di depan gitu Mama tuh masih ngobrol Dia bilang, mau pulang lagi Jangan jalan, kalau aku mulai Ternyata aku nangis lagi Jadi aku berangkat gitu Jadi, buat aku sih keluarga sih Bener-bener hari ini ya Ternyata apa Malah sekarang kalau rasanya Pak Indah Mama Papa tuh tinggal di rumah aku nih Pokoknya gitu Jadi bener-bener aku Sama keluarga ya Aduh, segalanya deh Yes Pinginnya-pingin, pokoknya Mama Papa Ayo sama aku aja Sama-sama gitu Gak pingin dipisah, rasanya Kalau aku sama Papa aku gitu, Fel Kalau sama mertua gitu Oh sama mertua gini Jadi, Mama Mertua itu juga Tertitulah sama kayak aku Mama Mertua itu Ada satu-satunya Sama-sama Gemini Iya Jadi, kita tuh sama-sama heboh Kalau kemana tuh heboh banget Pokoknya, jadi Aku juga enggak ingin Sudah jalannya ya Jadi, kalau kemana pasir Kan, Kak Indah soalnya cinta loh Aku kan ngomong loh Sama mertua juga gitu, sama Udah gitu Mama Mertua Anaknya laki-laki lima Suami aku pertama Jadi tuh kadang suka gini Karena kamu tuh sama banget kayak mamahku Jadi, aku pergi sama mertua berdua Itu bener-bener ngomong kayak Sekembal ya Enjoy Enjoy gitu Oke, oke Oke, oke Nanti ngompak banget nih ya Kan, jarang-jarang Karena kertua sama apa Nato itu kan Iya, iya, iya Mungkin karena ini Mungkin karena ini ya Karena anak-anak laki-laki semua Begitu bertemu perempuan yang setipe ya Salah-salah gemini Anak satu-satunya juga Iya, iya Iya, iya Iya, iya Jadi si Chao ini Cucu pertama dari Cucu pertama mana? Cucu pertama mana? Iya, iya Cucu pertama Rencananya ke anak berapa? Tiga, empat atau empat? Untuk saat ini sih Aku pinginnya fokus ke satu Satu aja? Iya Bukan karena dulu juga Anak juga Emang Dan aku udah keburu nyaman menjaga dia ya Aku saking takutnya Mas Tau itu kenapa-napa Karena aku suka Aku tuh gak berani ninggalin Mas Tau di apartemen sendiri What? Kenapa? Takut Dia jatuh Aku gak liat Ada satu Pernahku yang menjaga Oh, jadi kayak gempa ya Gempa itu Yang waktu itu Pertama kali sih gempa Gempa itu aku takut banget Jadi Belan jatuh di tahun lalu ya Oke Itu gempa itu Aku Maksudnya bisa masuk Selainnya aku lagi makan Duduk gitu Berasa aku duduk 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 Terus aku liat lampu Kok goyang? Dari situ aku langsung panik Aku langsung lari Eh kita turun-turun Gak sampe Apa? Tegang Naruh Piring Piring Paling kita lari kebawah Aku telpon Telpon mamah Mamaku gak bisa Telpon mamah Maksudnya Mama ini gempa Udah gini-gini Yaudah turun-turun Udah kan Udah kebawah Akhirnya Ya maksudnya Kita masih bebek aja Setelah itu Trauma total Akhirnya kita minta Ke Lantai 2 Sekarang tinggal Gak mau ada di atas tinggal Di mall pun juga trauma Itu salah satunya tadi kamu Salah satunya itu Bener Gak berani Gak berani Jadi udah gitu Kayak Main ke Rumah temen Karena mungkin dunia itu Agak-agak gak enak Misalnya Takutnya Masa gak boleh main Aku suka ketawa temen Eh boleh gak sih Karena kita tuh main Rumah temen Takutnya kenapa-napa Gak apa-apa Ya agak worry juga sih Kayak gitu Aku saya takut Suka kontrol-kontrol banget Oke Nah sekarang nih Fel Kayak yang ngomong nih Kalo dulu punya anak cewek Itu kita Khawatir gitu kan Jaman sekarang Anak cowok juga Khawatir gitu Karena banyak juga yang Mengincar Iya Iya Gimana nih Fel Menyikapi itu Katanya Janganlah kita Sering posting-posting Misalnya Oh iya Iya Atau story Ada lagi dimana Atau segala macam Iya Nah kalo aku sih gini Kalo untuk posting anak sih Aku masih Karena buat lucu gitu Seneng ya Kayak mau ngomonginkan anak Gitu kan Seneng banget Tapi sebenernya Aku lebih proteknya itu Ya Kayak di mal Pokoknya gak boleh Jauh-jauh Aku susur sama Masal Aku gak pernah Misalnya kita tinggal di playground Aku beser sama Kasir yang mau petugasnya Oke Mbak anak ini gak boleh keluar Sebelum ada saya Saya 15 teenager Pasti dateng Dia mau pipis Atau mau kemana Biar itu aja Tunggu aja disitu Biar saya dateng Jadi bener-bener aku gak berani Gak berani tinggal Oke Takut banget Yes Oke 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 Berarti kita mau Minta di satu terakhir ya Seperti apa Seperti biasa Kalo di kami Kita mau Minta dari kami Club Keluarga Indonesia Supaya semakin Lebih cerdas Dan juga lebih bahagia Oke Untuk keluarga Indonesia Kunci utama dalam keluarga adalah Saling memahami Setuju Kita sebagai istri Memahami kebunuhan suami Keinginan suami Dan suami pun Seperti itu Betul Misalnya ada sesuatu yang Kira-kira kurang Itu memang harus dibicarakan Yes Nah sebagai istri Kita lihat suami kita Pulang kerja capek Jangan mengeluh Pada saat suami capek Oke Lagi tidur Lagi tenang Udah mandi Itu lebih enak Lebih apa ya Lebih 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 nyambung lah Jadi ga mula Jadi ga ngecampur pikiran lain Jadi Intinya sih Memahami dan komunikasi Terhadap keluarga Itu akan membangun Kehargulisan Terhadap keluarga Ada satu lagi Ini spesial nih Kalo gue Karena umur begitu baik Dan dia Pertua Buruhnya juga nih Buat Oke Kalo aku gini Kebetulan Aku itu tipe Orang yang mau Memahami orangmu Oke Oke Jadi kalo aku ga suka Aku diem Diem Tapi aku coba untuk Membangun komunikasi dengan baik dulu Memahami dulu Karena kan kita ga bisa Mendebak orang ini Seperti apa Ketemu mama-mama ketua Itu kan bisa makin ketemu kita Calon suami Macar Baru Misalnya pacaran satu tahun Berarti kita ketemu mama-mama ketua Mereka kurang dari setakun Nah Sedangkan kita Memahami suami kita itu Butuh waktu Selama seiring perjalanan pernikahan Karena akhirnya kita harus menyamai Mendekatkan dengan keluarga suami Seperti kita Mendekatkan kepada suami Oke Waktunya sama Dan tanpa caranya juga sama Apalagi itu kan Orang tua ya Orang tua yang mau Kita harus menghormati Maunya seperti apa Atau mereka juga lebih berhormat Menurut Jangan sampai nanti kita Malah kita salah Ditubung ikuti Eh Oke Wow keren banget Pastinya di keluarga Indonesia Terinspirasi nih hari ini Bahwa kita harus terlebih dulu Untuk memahami orang lain ya Untuk kita menuntut orang lain Baik kepada kita Jadi buat keluarga Indonesia Ketika menyaksikan payangan ini Punya konflik Atau mungkin hubungan dengan harmonis Tadi antara dengan pasangan Atau juga dengan Mertua atau menantu Atau pun itu Tadi kuncinya Memilih lebih dahulu Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ke keluarga berikutnya Bye Jangan lupa Like Share Comment And Subscribe Channel Keluarga